Manajemen gak ada, suami gak hadir Wah, gue cabut dong Ada dong aku Apa? Gak ada, gak ada Lihat, mau deh Lihat, mau deh Lihat, sanggil wika mama Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Sebutan selabilitas anak ini yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini soal Dodi Sederajat dan wika salim Memang semenjak cerai dari puput Seakan-akan Deddy terus saja tebar pesona Dan menggoda cewek-cewek cantik Mulai dari Tiara Marlin Kemudian Ayu Isya Dan kini wika salim Namun kali ini Untuk yang wika salim Karena memang wika sudah terkenal sejak lama Mengaku sangat risih sepertinya Kepada Dodi Sederajat Dan gelagatnya pun tersorot media Kemudian wika salim melakukan hal ini Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kita simak saja Kepas tiris-tiris Fakta Bang Pin Kali ini like, subscribe, dan komennya Ditunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu Kita lansir dari Tribun Banten Wika salim belak-belakan Tunjukkan gelakat tak suka Saat dirayu Dodi Sederajat Sebut hal ini Dodi Sederajat diketahui Sempat merayu seorang pedang dud muda Wika salim Pedang dud yang juga terkenal sebagai co-host Dalam berbagai acara Yang dipandu oleh artis-artis terkenal itu Kali ini nampaknya tidak suka dan risih Diganggu oleh Dodi Secara belak-belakan Wika salim menunjukkan gelagat tidak suka Saat Dodi Sederajat merayunya Hal itu dilansir dalam acara Inis Saur Talk Show Pada beberapa waktu lalu Wika salim menjadi korban Menjadi korban rayuan Dodi Sederajat Namun rayuan itu sontak tidak berhasil Meluluhkan hati Wika salim Setelah menjadi korban rayuan Dodi Sederajat Wika salim langsung membeberkan Kriteria idaman yang akan menjadi Calon suaminya Kelak Hal itu diketahui dari acara Pagi-pagi ambiar TransTV pada Rabu 4 Mei 2022 Penyaji dan Wika salim mengaku ingin mencari calon suami yang mau menerimanya Ya sekarang yang pasti-pasti aja Ujar Wika salim Lalu wanita yang memiliki nama asli Wika Febrina putri ini membeberkan kriteria calon suami idamanya Pelantun lagi pengen ini nampaknya tertarik dengan pria yang nyaman untuk diajak berkomunikasi Bahkan Wika salim mengungkapkan Bahwa dirinya tidak suka pria yang berlebihan dalam berkata-kata Pertama Lihat ngobrol nyaman gak? Dia gak berlebih-lebihin kalau ngomong katanya Kadang ada cowok yang pilih kati Gak cerita apa adanya Dilebih-lebihkan terang Wika salim Tak hanya itu Wika salim juga menginginkan pria yang sama-sama memiliki keinginan untuk bahagia Pria yang punya visi yang sama dan ingin sama-sama bahagia lanjutnya Menurut Wika salim Di usia yang sudah kepala tiga ini Ia tidak memiliki kriteria yang muluk-muluk Pedangrut kelahiran 26 Februari 1992 ini Hanya tak ingin memiliki suami yang menyulitkan dirinya Sudah gak punya kriteria yang ganteng kaya katanya Ya minimal punya suami yang gak nyusahin tegasnya Seperti diketahui Wika salim saat ini masih menjalani status sebagai seorang janda usai pernikahan pertamanya kandas Wika salim pertama kali menikah di usia 30 tahun Namun rumah tangannya tidak berumur panjang Beberapa waktu lalu Wika salim bertemu dengan Dodi Sitraja dalam sebuah program Yang dia pandu bersama Raffi Ahmad Tak hanya dengan Dodi Sitraja dalam program itu Kala itu Wika salim juga bertemu dengan Mayang adik Vanessa Angel Saat itu Wika salim terdengar kaget lantaran Mayang yang baru terkenal sudah memiliki manajemen yang mengurusi pekerjaannya Waduh kalah gue kata Wika salim Raffi Ahmad pun kemudian menimpali perkataan Wika salim dengan menyindir status sang pedang dud Kasian loh manajemen gak ada suami juga gak ada timpal Raffi Di momen itu ternyata Dodi Sitraja juga menyemak perkataan Raffi Ahmad Dodi Sitraja pun langsung menanyakan pada Raffi Ahmad soal kebenaran Wika salim tidak memiliki suami Hah suami gak ada bisik Dodi Sitraja Kemudian itu pun rame di media-media gosip perjodohan antara Dodi Sitraja dan Wika salim Dan kemudian Wika salim pun risih dengan rayuan Dodi Sitraja sehingga membeberkan kriteria calon suami idamannya yang sepertinya Dodi tidak masuk kriteria Seperti yang dilansir dari suara ID juga diberitakan Kadung risih jadi korban rayuan Dodi Sitraja Wika salim auto beberkan kriteria calon suami idamannya Gak apa adanya Karena kita tahu Dodi selalu melebih-lebihkan sesuatu Dan kemudian nyusahin sepertinya Namun yang masuk kriteria ada sebetulnya Yaitu gak ganteng dan gak kaya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Mayang dimajuin, Mayang. Dimajuin dulu. Dimajuin dulu. Pasangin, yuk. Tunjukin. Masa alat ya. Berlian tuh, Mayang. Teh, kenapa akhirnya apa namanya, memutuskan nanti berikan kadu spesial nih. Berlian loh, Teh. Ya, karena ini kan apa ya, dia kesayangan banget. Biar dia inget kecayaan terus. Takutnya gini, semakin sukses, semakin sukses, dia lupa. Kalau ada cucian di jarinya, kok bakal lupa sama cucian. Kalau boleh tahu harganya berapa tuh, Teh? Oh harganya, bisa menilai lah. Bisa menilai. Jangan lihat kecilnya. Lebih dari 10 juta, Teh. 15 juta. Lebih. 50-50. Lebih. Lebih. 30-35 juta. Mayang, gimana tuh rasanya tuh? Dikasih berlian, harga 35 juta. Jadi ini first time aku pake cincin. Kenapa sebelumnya gak pernah pake cincin? Karena aku atau orang pake barang-barang mewah. Tidak ada aku loh. Ini terharu juga. Makasih tante jalan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax